Ya ini merupakan starting eleven dari kedua tim Barcelona menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas Sedangkan Alaves menggunakan pola 4-4-2 Kita lihat pergerakan pada grafis ini Pemain-pemain Alaves langsung bertahan dan menunggu pemain-pemain Barcelona Otomatis pemain-pemain Barcelona dituntut memiliki kreativitas tinggi Untuk memecah pertahanan dari Alaves De Jong menguasai bola dan disinilah build up play dilakukan oleh Barcelona Kita lanjut guys De Jong memberikan umpan ke Lenglet Kita lihat di lapangan teman-teman Ketika Barcelona membangun serangan Pemain-pemain dari Alaves langsung membentuk pola 4-4-2 Di daerah pertahanan Alaves menunggu serangan dari Barcelona Tentunya ini menyulitkan bagi Barcelona Dan disini dituntutlah pemain-pemain Barcelona memutar otak Untuk memecahkan pertahanan dari Alaves Kita lanjut guys Disini De Jong memberikan umpan ke Lenglet Akibat permainan Alaves yang menunggu dan bertahan Membuat Lionel Messi yang berada di depan turun ke bawah Kemudian Moriba bakalan mengisi Kekosongan di lini depan yang ditinggalkan oleh Lionel Messi Kita lihat guys Nah terjadi pertukaran posisi antara Moriba dan Lionel Messi Ketika Messi turun ke bawah Otomatis pemain-pemain dari Alaves bakalan sering fokus ke Lionel Messi Oleh sebab itu bakalan sering muncul Space kosong di daerah permainan Alaves Kita lihat di lapangan teman-teman Nah disini terjadi pertukaran posisi antara Moriba Pemain Barcelona nomor 27 Dengan Lionel Messi yang turun ke bawah Untuk meng-create chance permainan Barcelona Dari Fuick bakalan memberikan umpan ke Busquets Busquets bakalan memberikan umpan ke Messi Ketika Messi menguasai bola Pemain-pemain Alaves bakalan menjaga Messi 2 bahkan sampai 4 pemain Nah ketika pemain Alaves tertarik ke Lionel Messi Bakalan renggang jarak antar lini belakang Alaves ke lini tengah Alaves Selain itu bakalan banyak space kosong Disini pemain-pemain Alaves walaupun banyak menjaga Lionel Messi Tidak berhasil melakukan interception Kita lihat guys Disini Messi menerima bola berhasil lewat Nah disini Moriba kembali ke posisi awalnya sebagai gelandang Messi kembali ke posisi awal juga sebagai pemain depan Teman-teman perhatikan pemain-pemain dari Alaves yang gagal melakukan interception Berujung membuat lini pertahanan dari Alaves banyak menimbulkan space kosong Seperti gambar yang kita saksikan ini teman-teman Kemudian disini Migueza bakalan memberikan umpan ke Trinkau Kemudian Messi bakalan melakukan pergerakan juga ke depan Disini Trinkau mengambil keputusan untuk melakukan syuting Nah disini kembali guys Lionel Messi turun ke bawah Untuk menjemput bola dan meng-create change bagi Barcelona Sedangkan yang mengisi di posisi depan yaitu seorang Moriba Ada beberapa pemain yang sudah pernah dicoba oleh Koeman Ketika Messi turun ke bawah yaitu De Jong sudah pernah dicoba Kemudian ada Pedri Sekarang Moriba dicoba oleh Ronald Koeman Kita lihat Messi menerima bola meng-create change bagi Barcelona Nah kemudian guys disini kembali pergerakan yang sangat bagus Antara Moriba dan Lionel Messi Nah disini Busquets memberikan umpan ke Messi Disini Moriba mencoba turun ke bawah Untuk menarik Rodrigo kemudian melakukan dame Sehingga bola yang diberikan Busquets ke Messi Messi bebas tanpa kawalan akibat Rodrigo Yang tadinya tertarik ke Moriba membuat space bagi Lionel Messi yang banyak Ruben tertarik ke pergerakan Griezmann di sisi kanan Kita lihat Berhasil Messi mengusahin bola tanpa tekanan Kemudian Soloran dan gol Dan ini merupakan statistik create change Pemain Barcelona hingga menghadapi Alaves Keseluruhan sepanjang musim ini bersama Ronald Koeman Messi melakukan 84 kali create change Sedangkan pemain Barcelona lainnya Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 36 ke bawah teman-teman Sangat jomplang Dan sangat besar pengaruh Lionel Messi kepada permainan Barcelona Alaves teman-teman berhasil menyulitkan Barcelona dengan menjaga Firvo dengan baik Serta jarak antar lini dari pemain Alaves khususnya gelandang Sangat kompak membuat Barcelona kesulitan untuk melakukan serangan dan permainan 1-2 sentuhan Kita lihat pergerakan pada grafis ini Nah disini Barcelona melakukan serangan teman-teman Teman-teman perhatikan gelandang dari Alaves nomor 9, nomor 6, nomor 8, nomor 17 Sangat kompak Sehingga membuat pemain Barcelona dari tengah bakalan kesulitan untuk melakukan serangan Ataupun melakukan 1-2 sentuhan Oleh sebab itu pemain Barcelona bakalan sering menarik pemain-pemain Alaves Untuk bermain lebar lapangan Kita lihat guys di lapangan Nah disini Busquets menguasai bola teman-teman Sedangkan gelandang dari Alaves sangat kompak Luar biasa Sedangkan di posisi Firvo Gelandang Alaves Sebelah kanan khusus turun untuk menjaga Firvo Karena seperti yang kita ketahui Sisi kiri permainan Barcelona Alba ataupun Firvo sangat-sangat offense Dalam membantu serangan bagi Barcelona Disini Griezmann turun teman-teman Kita lihat Griezmann mengambil bola dari Busquets Tetapi Firvo dijaga oleh Mendes Tidak ada ruang bagi Griezmann untuk memberikan bola tersebut ke Firvo Oleh sebab itu Migueza yang berada di sisi lebar Wide lapangan Barcelona Masuk ke tengah untuk mengambil bola dari posisi Griezmann Nah sedangkan gelandang dari Alaves terlalu kompak Terlalu rapat ke sisi tengah Khususnya Fouic dan Moriba tanpa melihat sisi lebar lapangan Barcelona lainnya Kita lihat guys Disini Griezmann memberikan umpan ke Migueza Titik poinnya jelas guys ya Nah disini kembali guys Koeman sadar bahwa sisi wide kanan Barcelona banyak banget space yang didapatkan Oleh sebab itu Messi digeser ke sebelah kanan Melebar teman-teman Dan menerima umpan dari posisi Fouic Akibat terlalu kompak lini tengah dari Alaves membuat Barcelona memiliki banyak space Khususnya di area gelandang lebar kanan ataupun kiri bagi pemain Barcelona Kita lihat Fouic memberikan umpan ke Lionel Messi guys Lebar lapangan dimanfaatkan oleh Barcelona Nah disini kembali guys Pemain-pemain dari Alaves sangat kompak Khususnya gelandangnya teman-teman Sehingga mereka lupa dan melakukan covering terhadap gelandang-gelandang Barcelona Yang mencoba bermain lebar lapangan Nah disini Fedri bakal memberikan umpan ke Fouic Fouic bakal memberikan umpan ke De Jong Kita lihat Nah disini Firpo dijaga ketat oleh Mendes Jadi gak ada ruang yang didapatkan oleh Firpo untuk membuat serangan bagi Barcelona Nah berhasil lah apa yang dilakukan Alaves untuk mematikan serangan sebelah kiri dari Barcelona Kita lihat guys Ini digeser lagi ke sebelah kanan Kita lihat De Jong balikan kembali Nah ini merupakan grafis arah serangan Barcelona Sebelah kiri hanya 26% Sangat kecil karena Alaves berhasil mematikan serangan dari sebelah kiri Barcelona Sebelah kanan 42% tinggi sekali Kenapa Barcelona sangat memanfaatkan dan memainkan bola di sisi tengah Permainan gelandang Alaves Yang tujuannya ketika gelandang Alaves bermain kompak Bakalan banyak sisi kosong di lebar lapangan Barcelona Kanan 32% teman-teman Nah akibat permainan Alaves yang terlalu kompak Khususnya gelandangnya guys Membuat Moriba Mengambil inisiatif untuk fokus ke lebar lapangan Nah disini Moriba yang awalnya bermain di sisi tengah Ataupun mengisi kekosongan Lionel Messi di sisi depan Mengambil inisiatif bermain wide Memanfaatkan lebar lapangan Firpo menarik posisi Mendes Karena Mendes ini sangat-sangat fokus main-to-main marking Ke posisi Firpo Firpo menarik Mendes ke dalam Sehingga Moriba tanpa ada pengkawalan Selain itu teman-teman perhatikan Di dalam kotak penalti terlalu menumpuk pemain-pemain Alaves Tanpa melihat sisi lebar lapangan dari pemain Barcelona Kita lihat guys Migueza crossing Kemudian Moriba dapat bola Moriba melakukan passing kembali ke Trincão Dan berbuah goal Kita lihat guys Yah cakep Dan disini kembali guys Goal keempat Barcelona Berawal dari pemain-pemain Alaves yang terlalu compact Menumpuk ke satu sisi Tanpa melihat pemain-pemain Barcelona yang ada di lebar lapangan Contoh case ini teman-teman perhatikan Griezmann menguasai bola Pemain-pemain dari Alaves menumpuk Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sedangkan di sisi lebar lapangan Pemain-pemain Alaves tidak fokus Tidak melihat Tidak melakukan covering terhadap posisi Lionel Messi Sangat-sangat mudah Griezmann memberikan umpan Ke posisi Messi Hanya satu pemain Alaves Ini gampang sekali Dan berbuah goal Nah kemudian guys Ini kembali dilakukan oleh pemain Barcelona Melakukan serangan memanfaatkan sisi lebar lapangan Disini Mendes menit 79 Sudah out of concentration Oleh sebab itu Messi berhasil memberikan umpan ke Griezmann Griezmann memberikan umpan ke tiang jauh Sedangkan Mendes sudah tidak konsentrasi untuk menjaga Firpo Kita lihat CBR Dan ini merupakan efisiensi arah serangan Barcelona Kiri 14 kali dilakukan serangan 2 berhasil 14% secara presentasi akurasi Tengah 30 kali 7 berhasil Kanan 21 kali 4 berhasil Kemudian cara kedua yang dilakukan oleh Barcelona Untuk mencetak goal ke gawang Alaves Yaitu meningkatkan garis pertahanan dari Alaves Dengan memanfaatkan kecepatan khususnya back dari Alaves Bakalan kesulitan Nah disini Pedri menguasai bola Yang menariknya Messi melakukan 1-2 langkah Terlebih dahulu untuk turun ke bawah Menarik pergerakan back dari Alaves Florian Dan kita lihat Berhasil ditarik oleh Messi guys Kemudian Messi memutar badannya Untuk memanfaatkan passing yang diberikan oleh Pedri teman-teman Dan berbuah goal Menarik Cerdas sekali Messi guys Dan Cool Dan ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pemain Barcelona dari sisi passing Berawal dari Moriba yang ingin memberikan umpan ke lenglet Tetapi Rioja berhasil melakukan interception Kita lihat guys Rioja interception Nah disini Pemain-pemain Barcelona posisinya dalam mengejar pemain Alaves Rioja Seperti yang kita ketahui dalam sisi kecepatan Pemain Barcelona memiliki kelemahan dan berbuah goal JBR Dan ini merupakan statistik XG Barcelona mengedapi Alaves Barcelona 2.4 PS 0.39 Alaves Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya